Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kembali lagi di channel saya ya Terima lagi di channel saya Jadi, ini sekarang hari Selasa Pas ada libur maulid Nabi ya Jadi, libur Saya masih di malam, jadi pada hari ini Saya akan menjelaskan Berbagai cerita lah Tentang Sifadufa menjadi seorang accounting Di Kalimantan Jadi, mungkin banyak teman-teman yang First graduate Atau yang baru lulus ya Bermimpi untuk bekerja di Kalimantan Dengan harapan Mendapat gaji yang lumayan Mendapat kehidupan yang lebih baik Ya, gak ada salahnya sih berharap seperti itu Jadi, ini pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman sedikit Gini teman-teman Jadi, saya itu bekerja Di sebuah perusahaan Saya datang kembali kapan dulu? Datang kembali kapan itu di tahun 2014 Kembali, kita bulan September Bulan September, kemudian Saya itu bekerja Setelah melalui proses Apa namanya itu? Interview yang Melelahkan banyak perusahaan Hampir lima perusahaan saya interview Jadi, mulai dari perusahaan Perkebunan Terus, perusahaan kayu Perusahaan Pertambangan Apa lagi ya? Pokoknya banyak lah Ada hampir lima lah pokoknya Bergerak di bidang-bidang kayak gitu Kemudian Saya Akhirnya keterima Di sebuah perusahaan Perkapalan Jadi, kapal dalam hal ini Adalah perusahaan kapal Untuk Angkutan Betubara Nah, pada waktu itu Posisi saya Karena saya masih hitungannya Fresh Graduate Dan Minim pengalaman ya Walaupun saya waktu itu Sudah pernah bekerja Di salah satu Kapal lokal di Malang Tapi mungkin Pengalaman ini masih kurang lah Jadi, akhirnya Saya gak bisa Upgrade gaji terlalu banyak Untuk sekedar informasi aja Pada waktu itu Dengan UMK Balikpapan Di Angka 2.400.000 Gaji awal saya itu Sekitar 2.700.000 Sekian lah 2.800.000 Anggap 2.800.000 Jadi, itu gaji pertama saya Pada waktu itu Karena saya juga Minim pengalaman Saya waktu itu Bekerja sebagai Accounting Di perusahaan tadi itu Nah, ini Suka-dukanya Bekerja di perusahaan ya Jadi Di perusahaan itu Biasanya gini Untuk bidang accounting Itu ada Beberapa Apa sih namanya itu Kayak model departemen Yang bisa dimasukin oleh Departemen accounting Pertama Departemen accounting Finance ya Yang jadi accounting and finance Kemudian accounting and tax Kemudian yang terakhir adalah audit Nanti tinggal Gantung kearifan Lokal perusahaan Masing-masing ya Kemudian Saya Bekerja pada waktu itu Di 2014 Saya bekerja di accounting finance Kebetulan Saya gak ngerti Apa yang harus saya kerjakan Tapi ternyata Departemen itu departemen baru Selama ini Accountingnya itu Menggunakan angka Yang nembak-nembak Jadi maksudnya Tidak ada angka pasti Jadi gila ya Perusahaan sudah berdiri Hampir 3-4 tahun Tapi Tidak ada Departemen accounting khusus Nah itu waktu itu Bosnya minta Ada departemen khusus Jadi departemen accounting Yang bisa menghitung Biayanya dia secara rinci Akhirnya dibuatlah departemen itu Jadi tidak ada Tidak ada sistem Sistem pembukuan yang benar Segala macam Jadi membangun sistem Karena saya juga masih Fresh graduate Masih minim pengalaman Pada akhirnya Saya Ya menerimanya sih Gaji 222.800 Padahal saya Punya kualifikasi AK Pada waktu itu Ya karena juga Waktu kita mau nikah Akhirnya saya terima Jadi Itu salah satu dukanya Awalnya ya Tidak sesuai ekspektasi Berharap Bekerja di perusahaan Ya Hitungannya pertambangan lah Hitungannya Separa pertambangan Tapi ya Tapi saya Saya lakoni gitu Saya berharap Saya Saya mundur selangkah Saya kalah Kayak Saya kalah set Di depan Tapi nanti Di belakangnya saya menang Itu Ya itulah Strategi Sesuai perkiraan Saya harus belajar Dengan cepat Namanya accounting kan Minimal Persamaan dasar akuntansi Harus tahu ya Maksudnya Lulus akuntansi Gak tahu persamaan dasar akuntansi ya Ngertian Utang bertambah Di kredit Di utang bertambah Di debit Kas bertambah Di debit Berkurang di kredit Ya itulah pokoknya Saya gak usah Jelasin monjang lebar Gitu Akhirnya Dengan Tim yang ada Saya memulai Membangun Membuat sistem Sistem Jadi waktu itu Menggunakan sistem Generalizer Yang berbasis Sama Excel Excel makro Waduh waktu itu Bisa Di 2 bulan 3 bulan Bisa berjalan Alhamdulillah ya Disitu saya banyak belajar Nanti yang awalnya duka Itu bisa berakhir Dengan suka Kebetulan Perusahaannya ini Luar biasa Perusahaannya ini Kalau saya gambarkan ya Saya gambarkan Ini Jadi Saya gambarkan sekilas Perusahaannya Ini Disini ada bos Disini ada bos Ini perusahaannya ada banyak Ada batubara Ada angkutan Angkutan Habis itu perusahaan Berkebunan Ada hotel Ya banyak Nah ini perusahaan Batubara ini Ini perusahaan batubara Berdiri sendiri Angkutan berdiri sendiri Pertubuhan sendiri Karena Saya gambarkan secara singkat Ini mestinya Ini perusahaannya Berlaku seperti grup Tapi tidak ada holding Tidak ada holding company nya Jadi ya saya menulis Ini bos aja ya Seolah-olah ini holding Ada Ini ada holding company Padahal tidak ada Berdiri sendiri Bagi kalian yang basicnya Akuntansi Mesti harus paham Namanya transfer pricing Jadi saya tuh Ada di perusahaan sini Perusahaan kapal Kapal ini Perusahaan kapal ini Menyediakan angkutan batubara Untuk perusahaan Batubaranya si bos Jadi Nanti nih Perusahaan batubaranya Si bos ini Untuk Transportasinya Dia Setelah Setelah masuk Di Apa namanya itu Setelah masuk Di JT Batubara Dikirim Dikirim tuh nanti Menggunakan kapal perusahaan saya Ya orangnya sama Si bos ini juga gitu Nah Nanti untuk dijual Tradingnya nih Ada perusahaan sendiri Terus habis itu Untuk Yang ngeruk Eksploitasi Sama eksplorasi Ini ada perusahaan sendiri Kemudian nanti Alat beratnya itu Nanti seolah-olah Dia juga punya perusahaan sendiri Kemudian untuk Trupnya juga perusahaan sendiri Nah Hebatnya lagi Untuk kapal yang Menyuplai Di perusahaan ini Dia juga punya perusahaan sendiri Ini Perkebunan Dia juga punya Perusahaan perkebunan sendiri Ini ada PKSnya Pabrik kelapa sawit Ada pabrik kupuk Dia punya perusahaan sendiri Ada sekitar 20 perusahaan lah Singkat cerita kayak gitu Nah saya ini ada di perusahaan kapal Disini ini saya belajar banyak Terlebih lagi Saya berada Di sebuah tim accounting Yang Sangat kompleks ya Jadi Jadi Disinilah saatnya kita belajar Saya bilang Tadi yang duka Kita harus bisa berakhir dengan suka Apa namanya Gimana ya Belajarnya harus cepat Saya waktu itu punya target Dalam waktu 3 bulan 3 bulan Saya harus bisa Menguasai Paling tidak Jalannya sistem akuntansi Minimal di perusahaan saya dulu Kemudian Dengan adanya banyak perusahaan ini Saya juga harus mengerti garis besarnya Jadi ketika nanti saya loncat Saya ketika saya pindah Untuk mendapatkan Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik Saya sudah mengerti Gimana caranya Mekanisme pekerjaan yang ada disini Karena paling tidak Untuk pekerjaan akuntansi itu Ya begitu-begitu aja lah Cuman bedanya Tadi ini karena ini kapal Kapal untuk transportnya Berarti ini perusahaannya Bergeduk di bidang biasa Oke lanjut Gitu Saya di bulan ketiga Alhamdulillah saya sudah mengerti lah Paham Sambil Ya Saya berada di Sebuah tim yang luar biasa Luar biasa Akhirnya Teman-teman saya itu Banyak mengajarkan saya Jadi Gimana sih namanya Kita bekerja Ini kebetulan gini Bagi kalian-kalian yang berharap Bekerja di perusahaan bertambangan Untuk mendapat gaji yang bagus Saya tidak menyalahkan Tapi Itu juga tidak relatif Benar semua gitu Kenapa tuh kayak gitu Karena Lihat perusahaannya Jika perusahaannya itu Perusahaannya itu Dikatakan apa ya Bagus secara sistem Bagus secara sistem Itu Harus dilihat Ada jenjang karirnya Apa segala macem Nah ini Kalau saya ini Kebetulan perusahaan keluarga Jadi walaupun dia Banyak Karena bisnisnya Tapi ini sebenarnya Perusahaan keluarga Bukan perusahaan yang Notabene Apa namanya itu Dipunya Yang listing Di perusahaan Perusahaan saham Itu enggak Jadi dia perusahaan keluarga Walaupun dia perusahaan besar Dan disitulah Saya juga memahami Kalau perusahaan keluarga Pada satu titik Satu titik Kita akan stuck Karena Di posisi-posisi Top-top manajemen Itu akan diisi oleh keluarga Yang menjadi masalah adalah Ketika ini Perusahaan keluarga Di posisi top manajemen Apakah manajemen itu Orang yang paham Dengan apa yang dikerjakannya Ini yang jadi masalah Kadang-kadang Faktor keluarga Sama faktor profesional Tidak bisa dipisahkan Dan itu Kita harus paham Saya juga harus paham Masalah itu Oke Akhirnya Di tahun Di bulan kelima Atau bulan keenam Saya berharap Saya naik gaji Tapi kita harus paham juga Saya tadi masuk Di bulan 2014 Eh tahun 2014 Tahun 2014 itu 2014 2015 2016 Itu adalah Masa-masa suramnya Perusahaan pertambangan Ketika batubara jatuh Maka Semua usaha Yang bertahitan Dengan batubara Itu akan Itu terasa Dampaknya semua Termasuk tadi Kapalnya kan juga kapal Akutan batubara Otomatis Hancur-hancuran Jadi ketika saya Waktu itu 2014 Tahun 2015 Tahun Di bulan kelima Saya masuk Di bulan kelima Di tahun 2015 Saya berharap Naik gaji Gak bisa Saya juga masih baru Wah Ini akhirnya saya mikir nih Namanya Namanya accounting itu Kalau kalian belajar Secara teori ya Ini ada beberapa Pekerjaan Yang bisa naik gaji Dalam waktu singkat Yang pertama itu mungkin Teknik Teknik apa Teknik Perminyakan Teknik biologi Yang kedua akuntansi Saya harus Saya waktu itu punya Menset Saya harus naik gaji Saya harus naik 100% Harus naik 100% Dan ketika di perusahaan Saya tadi tidak bisa Akhirnya saya mencari Mencari pekerjaan baru Oh tambahan For your information Saya tadi itu Bekerja di kota ya Kalau kalian yang Bekerja di lokasi Accounting di lokasi Itu beda Kalau untuk di lokasi Perhitungannya Sederhana gini Ketika kita kerja di kota Gaji 2 juta Sampai 3 juta Maka ketika di lokasi Gajinya itu harus Menjadi 2 kali hingga 3 kali lipat Itu ya 2 kali hingga 3 kali lipat Tapi tadi itu memang Kita harus Kalau di lokasi Dengan gaji 2 3 kali lipat Kita harus stay di lokasi Dengan sistem off Misalnya 3 bulan 3 bulan bekerja Dan 2 minggu off Atau sebulan off Tergantung kebijakan perusahaannya Itu Lanjut lagi Akhirnya Wah ini masih Tadi Tadi ada dukanya Dukanya Gajinya gak seberapa Kemudian Tapi sukanya Saya dapat banyak ilmu Saya ketemu dengan tim yang hebat Bisa mengajarin saya banyak hal Tapi memang tadi Kalau untuk accounting finance Mungkin gajinya gak begitu seberapa Yang di perusahaan yang pertama ini Yang besar itu adalah accounting tax Makanya ketika kalian Para-para fresh graduate Mau gajinya tinggi Belajarlah tajam Kalau misalnya lulus Punya beker-beker Brevet Syukur Alhamdulillah Itu bisa Mendongkrak Nilai jual kalian Dalam hal ini Gaji kalian Akan lebih besar Daripada yang finance Waktu itu Saya sebelum pindah Saya ditambahin ke finance Tapi saya udah merasakan Waktu itu gajian sering telat Saya udah Di perusahaan pertama ini Saya merasakan Gaji telat itu Sampai dengan Gantung 2 bulan Jadi akhirnya Di bulan ke-8 Di bulan ke-7 Saya daftar-daftar lagi Saya cari-cari lowongan Di bulan ke-8 Saya mendapat pekerjaan baru Oke Saya pekerjaan baru Pindah ke perusahaan perkapalan Di sini Di sini benar-benar Perkapalan lagi Tapi kapal Ini kapal Ferry Roro Beda ya Tadi kan Raktuan Batubara Kalau ini kapal Ferry Roro Jadi Apa ya Penyeberangan 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 terpadat Di Indonesia Di mana Pahamlah kalian Tapi kantor pesat Di balik papan Dari situ Saya bisa mendongkrak Gaji saya Kemudian Alhamdulillah juga Di perusahaan yang baru Ini jabatan saya Lebih tinggi Saya diberikan Keleluasaan Untuk berhubungan Dengan bank secara langsung Bayangkan Di tahun 2015 Itu ketika Ekonomi Indonesia Lagi Buat-buat terpuruk-terpuruknya Otomatis itu Ada restrak Segala macem Sudah bukan rahasia umum Banyak Kena dikacet di bank ya Dengan Bank yang mempunyai NPL yang tinggi Net performance allowance Yang tinggi Jadi banyak pengusaha Yang mengajukan Restrak-restrak Nah disitu Saya diserahkan Diserahi laporan keuangan Saya bener-bener Ini laporan keuangan Kamu kerjakan Wah itu Tantangan challenge Buat saya ya Pembuktian Dan Alhamdulillah Di 3 bulan pertama Di perusahaan baru Saya berhasil Saya waktu itu Berhasil Mengerjakan laporan keuangan Pada waktu itu Restrak nilai pinjaman Berapa ya Sekitar Untuk restrak yang dihapuskan Tentu saya bisa menghapus Mungkin sekitar 10 miliaran 10 miliaran Dan nilai neraca Yang saya pegang Waktu itu Sudah di angka Sudah di angka Di atas 100 M Tapi masih di bawah 200 M Itu bagi saya Sebuah sebuah Pembuktian ya Jadi Alhamdulillah banget Dan saya ketemu Sama bos-bos Pada waktu itu Ini sama juga Perusahaan keluarga juga Yang kedua Tapi yang benar-benar Saya ketemu bos Yang luar biasa Bisa mengajarkan saya Masalah perbankan Di bank Segala macem Nah Terus tambahan lagi Teman-teman Jadi tadi Akhirnya bisa naik gaji Segala macem Tapi Tadi tuh Keadaan ekonomi makro Secara umum Belum stabil Otomatis Mestinya perusahaan tuh Setiap tahun tuh Bisa memberikan Kenaikan gaji Pada karyawannya Tapi Karena kondisi Kewangan secara makro Apalagi ini perusahaan Penyeberangan ya Kalau penyeberangan itu Kita harus melihat Faktor iklim Misalnya seandainya Suatu daerah Dimana kapal kita Beroperasi Ada gagal panen Atau Bencana Itu nanti Kondisi penyeberangannya Itu akan sepi Hal-hal tuh Banyak yang bisa-bisa Diperhitung Apa Jadikan Perhitungan Dan kita sebagai seorang Accounting itu Tidak bisa hanya Tahu masalah Masalah Apa namanya Masalah laporan keuangan Saja Atau masalah Kita harus tahu Secara holistik ya Jadi laporan keuangan itu Jadi tanggung jawab saya ini Di perusahaan kedua ini Laporan keuangan Pada bank Kepada owner Terus habis itu Saya juga Membuat laporan keuangan Di internal tuh Saya membuat laporan keuangan Saya mengontrol Laporan keuangan Saya juga harus bisa Memberikan analisis Kenapa Nah ini Misalnya contoh nih Jika Jika kondisi keuangan Terlalu Biaya terlalu besar Kenapa kok biaya terlalu besar Apa yang menjadi Biaya terlalu besar Nah itu Bisa dilihat Nah Sebagai accounting Itu harus gitu Disitu tuh nanti Ketika kita bisa Banyak menganalisis Menganalisis hal Bukan hanya Dari satu sudut pandang Maka disitu Nanti kalian akan bisa Mengupgrade diri kalian Dan atau otomatis Bisa akan berpengaruh Pada gaji kalian And dengan gitu Kalau misalnya Bagi kalian yang masih Apa namanya Salary oriented ya Salary oriented Jadi Mungkin Kita gak mau nafik ya Banyak yang First graduate berharap Lulus dari kerjaan Mendapat gaji yang besar Gitu Gitu ya teman-teman ya Apalagi ya Kemudian Saya waktu itu Bekerja Di perusahaan yang kedua Ini luar biasa Jadi Jadi saya Setelah itu Saya juga dipercaya Sama bos saya Pada waktu itu Memegang logistik Jadi untuk logistik Yang besar-besar Apalagi yang macet Itu diserahkan Ke kantor pusat Dan saya banyak Negosiasi Dengan Dengan para supplier Bahkan Ada juga supplier Yang sudah mengirimkan Somasi hukum Saya yang Saya menghandle Bayangin nih Saya basicnya accounting Salah jatuh ekonomi AK Akuntan Tapi saya juga Saya juga Saya juga dituntut Untuk memberikan Apa namanya Menghandle Menghandle Somasi hukum Itu udah bagi saya Sebuah achievement Banget ya Sebuah kayak Pencapaian lah Nah Gitu Kemudian Apalagi sih Yang saya dapat Mungkin Kalau dari gaji Ya tadi sudah naik Tapi tadi itu gaji Gaji yang dari perusahaan pertama Kedua udah naik Cuman untuk gaji Yang naik Naik terus 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 Itu mungkin Agak sulit Karena emang Di kondisi Lagi sulit Saya gak bisa Menutup perusahaan Tapi alhamdulillah Itu ada aja ya Cukup lah Pokoknya Sampai Di satu titik Saya merasa Saya harus Menyelesaikan Kuliah saya dulu S2 Akhirnya Saya resign Tapi tadi Bagi kalian Saya cuma memberikan Masukan Jika kalian Yang first graduate Ingin Ingin Bekerja Di perusahaan Pertambangan Jangan berpikir Untuk mendapatkan Seller yang bagus Dulu Jika kalian Masih bersatus First graduate Kalian harus punya Nilai jual Nilai jual Apa yang membuat Kalian pantas Dihargai dengan Harga yang tinggi Itu Tadi Saya cuma Ngasih masukan Saya untuk Sampai di titik ini Melalui proses Jadi saya Sekitar 4 tahun Baru bisa sampai Di titik ini Dan Titik ini juga Mestinya belum titik Belum titik yang Belum apa-apa Menurut saya Belum apa-apa Jadi gitu ya teman-teman Apa ya Saya rasa gitu deh Nanti kalau misalnya Kalian ingin Sharing atau apa Masalah accounting Bisa tanya sama saya Intinya Jadilah accounting Yang mempunyai Jual yang tinggi Yang mempunyai nilai jual yang tinggi Ya Kalau kalian masih Sileri oriented Tapi tadi tuh Masuk Account Jika menurut kalian Gajinya tidak seberapa Kalian harus bisa mencari Nilai tambah yang lebih Nilai tambahnya itu apa Ya kalian tadi Sebagai seorang accounting Seperti saya di depan tadi Kita Bukan hanya Mengerti masalah accounting saja Tapi harus bisa Mengerti masalah-masalah yang lain Jadi Jadi Kalian bekerja itu Bisa 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 berarti ya Oke sekian video dari saya Terima kasih setelah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih